Belerik Karena Enggak gak Decide Dan kenapa pick Belerik Dengan adanya Kita langsung saja Menuju ke Land of Dawn Bakal kita lihat Apakah Prediksi para cast Arah tengah Aksia jungler Tentunya berbeda Terbalik dengan Seluruh prediksi Yang sudah kita bilang Dan bahkan Hai Di garis depan Dengan retributionnya Memang seperti kata opong Ketika hai berada Di Land of Dawn Dia benar-benar Berbanding terbalik Bakal coba first blood Didapatkan Kiboy menuju ke kara flikar Dan mencapatkan kabur Tapi ada kabuki Dengan satu Baka serda First spot Wow Unik hero pick Yang kali ini Dipertontonkan oleh Aura Tapi lihat bagaimana Agresifnya Mereka di early game Bisa mendapatkan Satu bow in pick off Dan lagi-lagi kali ini Cew Dari sisi Aura Fire Ini bisa dibilang Onyx dari segi draftnya Benar-benar For outlane Mereka pasti gak nyangka Bakal ada baksinya Sebagai jungler Jangan lupa untuk Nonton Lord's Weekend Ya kan Brother Aing Di channel Youtube Dan kali ini Kita bakal langsung lihat Menuju ke arah Orang swap yang dimiliki oleh Para main tim Onyx Isworth Rian Menuju ke arah belakang Coba untuk menembak Godiva di belakang sana Hai tapi tertinggal Seorang diri Sniper dikeluarkan Hai Bakal coba ditumbangkan Satu yang terakhir Ada seorang Rian Dan di sisi lain Bahkan coba jadi tumbang Begitu saja Cew Rian Diskan Sampai dengan seorang Sans Godiva menjadi pilihan Godiva masih coba Pertahan Dan lebih jadi Juga pokoknya Sudah masuk Dan bakal Akan coba untuk Mengcutting di area bawah Seperti gameplaynya dia Sementara itu Sudah ada Keyboy Yang berusaha untuk memberi Penggangguan Yes Yes Dan bahkan Kalian lihat disini Para pemain dari Tim Aura Fire Mereka sepertinya Agak sedikit tertinggal Dari segi rotasinya Menuju ke arah Satu Buat Retribution Sans Sudah bisa dipastikan Dia gak pake Retribution Dan bahkan Keyboy Masih mau ganggu Sebuah roket dikeluarkan Kabuki is coming Shadow kill telah dimiliki Cew is coming Tapi lihat Langsung dimakan Begitu saja Keyboy baru level 4 Dua F-Dragon baru bisa dipomp up Tapi para pemain dari Tim Onikispo Seperti yang akan coba Untuk merelakan Cewenya dikebukin Begitu saja Double kill From Kabuki Kabuki 3 poin kill Di awal Dan bahkan Keyboy tidak bisa Terpick off Kali ini Keyboy 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 Yang bangga dapetin Satu Buah Orange Bakunya kalian Iya Keyboy Bian ini gak mau Dikasih makan Sementara sudah Langsung rotasi Kerato plane Ditarik Dari Keyboy Dengan adanya I'm offended Tapi belum ada Inisiatisi Tim Lihat ada sticker Yang tidak bisa kita sebutkan Tapi kali ini Sans Bakal coba Beradikan depan sana Godiva Bakal mengagor Keyboy Bisa dulu Bang Dan 5 juta Masih bisa menumbangkan Seorang Godiva Hilang Begitu saja Di tengah jalan Dan bakal shadow kill Sans Bakal coba ditumbangi Dan bakal Sexy kill Disreel Sans Yang mahal Jelengan pecah Dengan 3 poin kill Yang diamankan oleh Seorang plus Shat down Ini Kabuki Bakal menjadi Bulan-bulanan warga Dan Faisang keban Coba dispray down Begitu saja Dengan sebuah Lilianya Drian Dengan snipernya Mengarang dari Gajus depan Haim Mencapai untuk Mengcover Pengekangan dari Seorang cewek Dan bakal kabuki Is back Kabuki Mencengar seorang cewek Mencengar belakang WC2 yang dikeluarkan Dan kali ini Sudah langsung dimulai Keberadaan tertelnya Oleh Sans Tapi sudah ada Godiva Juga yang memantau Disana Keyboy datang Akankah terjadi Duel of Dragon Ke arah seorang Godiva Tapi nampaknya Masih ditahan saja Dan ini dia Duel of Dragon Terkonek ke arah seorang Godiva Godiva yang mencoba Untuk diamankan Tapi ternyata Paksianya Justru Berhasil mengamankan Turtlenya Dan ditukarkan dengan Satu Untuk Godiva Sementara itu Dari Onyx Mereka gak mau Untuk melakukan Overcomit juga Mereka mundur Mereka sudah Kehirangan tertel Walaupun mereka Mendapatkan Satu poin pick off Apakah ini Sebuah pertukaran Yang menguntungkan Dilihat dari Sisi networknya Yang hanya berbeda Tipis aja Ranger Mas Oke Kabuki Quartshadownya Masih Nyelamat Dan bahkan Dari sini Mencoba di tema Begitu saja Keyboy 2F Dragon Masih ditahan Gak mau Overcomit Dan Rian Gak jadi Mengeker Satu Sniper Rian Rian Sniper dengan Kali 8 Berasung Menjatuhkan Kamu Kini Topland Rian 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 Gila Kaget sekali Aku dengan serangan Ini Duel Sekarang dikeluarkan Rocket Tunjuk ke arah Godiva Bakal teman Chatman Begitu saja Dan Godiva Mas Down Di arah Topland Tali Yap Satu tumbang Tapi sementara itu Kali ini Dari Haik juga Mencoba untuk melakukan Rotest ke arah Topland Tapi lihat Dia dicicil oleh Snipernya Dria Sakit banget Bahkan Seorang Baksia Juga bisa Dileleh Di arah Topland Kali ini Berhasil Dirontokkan Dan Cewek Mencoba untuk melakukan Cutting Tapi sementara itu Sudah ada poin Pick off Terhadap Sun Tapi ditukarkan Satu Untuk satu Aja sejauh ini Ranger Mas Yes Pertukaran masih belum cukup Adil Lihat Dibuka begitu saja Tiga versus satu Cewek mencoba untuk bertahan Tapi Langsung Menjadikan Seorang Belerik Kepni Itemnya Wow Silahkan Iya Sebagai mana yang kita ketahui Memang untuk Sun sendiri Kalamity ini bakal sakit banget kan Yang dia udah dapetin Cooldown Reduction Terus juga dengan adanya Pokor Tricknya Bakal bisa ngedouble-double Untuk damagenya sendiri Aura Fire Mereka Sebenernya untuk teamfight Bagus banget Tapi secara objektif wise Mereka harus kalah Ranger Mas Yes Bang Coba dipasang begitu saja Black Shoes menjukar belakang Keyboy masih menjadi pilihan Dapatkan Kainawan mau penduduknya Lagi-lagi gak kena Dan bahkan di sisi lain Udah ada Parimeter yang Kali ini Bebas untuk dapetin Tartal Tak terbatas Sengungguli dari segi gold Bahkan membuat dia Di 3.000 Menit yang ke-7 Yap Berbedaan 3.000 Network ini Merupakan hal yang cukup Menguntungkan Bagi Onyx Esports Ditambah lagi Kalau mereka bisa bermain stabil Untuk merontokkan Dari sisi objektifnya Tapi sudah ada konsilnya Di pop-up Kali ini Saya mau menjadi pilihan Nampaknya mencoba Untuk di sandwich aja Oleh teman-teman dari Aura Tapi datang kali ini Dari Keyboynya Justru malahan Hai Yang terkena The Wave Dragon Tapi nampaknya Keyboy Sementara itu Langsung rotasi lagi Karamit Lane Ada Godiva di depan sana Tapi Vesager Meng-cover Dengan cukup baik Little Wonder Mungkin cepat diamankan Keira mencoba di pukul mundur Dan fokus objektif Terhadap seorang Godiva Retribution Dan bahkan Fokus di Deadly Magic Masuk Masih bisa membuat Godiva bertahan Keyboy Gak boleh offside Dua Dengan gak ada yang lihat Tapi kali ini Mencoba di follow Begitu setnya oleh seorang cewek Dan terjata Gak berhasil But save the day Langsung berada di arah belakang Maju ke arah sengah Membuat para pemain dari tim Onyx Berhasil kehilangan Satu untuk satu Setidaknya kira Mencoba dikejar begitu saja Satu boss vs escape Memiliki Tanspray Don't front Rian Save the day Sans Kali ini Selamatkan harinya oleh seorang Rian Yang membuat Sans berasal Tim Onyx Ispot Rian Gak meninggalkan Janganlah begitu saja Boots vs everybody Dan di garis depan Budi karstron face Sagar Dislepet dengan selendang maya Tapi ternyata kabut Fire tapi sayang sekali Dia langsung back akara Taratnya Dan kali ini Lordeus sudah mulai Distart dan mencoba Untuk dilakukan kontes Tapi sayang sekali kabuki Kali ini langsung menjadi punishment Dan Lordeus masih berasal Diamankan oleh Sans Sementara itu Harninya kali ini Sudah hilang Tapi Godiva Berada bersepat Di tangan-tanggara Dari pemain Onyx Sementara dari hike-nya Dia gak bisa berbuat banyak Karena kali ini Dia hanya bisa dijadikan Samsak aja Bener-bener Menerima damage Yang sangat banyak Dari teman-teman Onyx Esports Sementara itu Kali ini ditumbangkan Karena sudah ada Paling tarpun juga Karena depan Yes Jara Bintwin Bakal menjadi objektif Spreaddown dikeluarkan Mengusir mundur Dari para pemain Dari tim Aura Lihat Facehager Cuma bisa bertatap muka Dengan seorang kiboy Tidak bisa berbuat banyak Cewek Bakal dapetin satu buah Purple bug terlebih dahulu Yang dikau oleh seorang Rian Sepertinya Godiva Kiboy pun gak berani masuk Karena ketika dia masuk Yang mereka miliki Meanwhile Lord Bakal coba untuk mencukar Individual tanpa ada pengawalan Kiboy stand by on position Tapi sepertinya gak bisa maju Karena Kiboy maju Ini bakal menjadi pertanda bahaya Ketika tidak ada seorang Sus ini bakal menjadi hilang Tapi lihat Musuh sudah mengekir Mencukar belakang Volstar pun terkeluarkan Dan bakal masuk Wobo kombo jombro Yang di misi Dekomong keting Semuanya udah masuk Mencukar belakang Terkelakang terkeluarkan Menghilangkan satu cewek Drian di survive Tapi sejata kabuki Save the day Ex-second bersama dengan Satu buang Selangan momentum mereka Dan harus mundur Karena belakang Hai Mencukar belakang Secara Kiboy Kiboy baga cepat dipaksa Jadok getah dikeluarkan Kiboy Masang kali Dikami sabar Boy Kita lihat Yap Masih bisa untuk menahan Naik round Yang berarti bahwa Untuk junglernya disini Akan dibantu dengan Adanya spell retribution Untuk menambahkan Efek slow juga Jadi pemain onyx Kalau mereka over death Dan mereka salah Yes Benar banget Tapi kali ini lihat Hai mencukar Ditangkap oleh seorang cewek Godiva Masih berada dikasih depan Dengan bulan sabitnya Kiboy Kali ini Kiboy Harus benar-benar matang Dalam melakukan Seperti lebih berkuasa Dan player God by living Baik mandiri Boots Berada di peringkat pertama Bahkan mengalahkan Seorang sas Dan Boots Shadow kill Telah dikeluarkan Satu buah Volistar Tidak ada Maka cewek Mencoba untuk mengelamkan Boots Berada di depan Shadow dan flickernya Kiboy Telah dikeluarkan Mencukar yang lain Tapi kabuki Masih coba untuk bertahan Kairan di belakang Sandri Tidak ada yang tumbang Begitu saja Doppel kill Dan satu Satu aja kali ini Gak tumbang Dari tim Aura Fire Minual Onyx Perkhilangan Tiga playernya Satu tertumbangkan Dan bahkan Momentum diamankan Oli tim Aura Fire Mereka mencoba untuk melakukan Cutting Ini melihat menjadi Pilihan utama Kiboy di depan sana Tapi Tiga orang yang tumbang Bahkan kali ini Dari Onyx Esports Mereka sudah kehilangan Seorang boot Otomatis Tidak adanya boot Sebagai frontliner Ini membuat Dari Onyx Esports Susah untuk melakukan Kontas ke arah Lord Dan nampaknya Lordnya bakal diberikan Begitu saja Karena orang yang terpik off Langsung otomatis Ini networknya Bahkan sekarang Sudah bisa disusul Oleh teman-teman Dari Aura Fire Ranger Mas Yes Coba Deadly Major Juga poker trick Hanya geli-geli aja Sehadap seorang Kira Di depan sana Hai Udah dengan Parple Dan juga Orange Buffet Membuka jalan Gak takut Bahkan kalau Heidi Komet sekalipun Rugi bandar Untuk para tim Onyx Esports Lihat Di arah bottom lane Papa Lordnya terhormat Sudah mulai menyusul Sudah mulai datang Diambil begitu saja Oleh seorang Godipa Saya maafkan Tidak berhasil Tapi lihat Sat With the treasure Set of the day kali ini Mencoba untuk kabur Kara belakang Dia bakal ditumbangin Begitu saja CW bakal coba ditumbangin Dan ternyata Sekarang telumat Mencoba untuk kabur Kara belakang Gak bisa Kabuki Pedang dari seorang Pedang Kabuki Menumbangkan dua orang Sepertinya Godipa Mencoba untuk bertahan Bus bakal kabur Kara belakang Kabuki Dengan persediaan Menggecek Begitu saja Lihat Odiq Esports Keilah Tiga pemainnya Ini peter Bakal coba hilang Ini pencana Untuk Odiq Esports Para pemain dari tim Aura Fire Mereka standby On position Memberikan posisi yang cukup jelas Dan bakal dipolih Sampai tim Papa begitu saja Keilah harus mundur Mortaliti masih dimiliki Bus memiliki Untuk melakukan clearing Minion terlebih dahulu Tapi sepertinya gak kuat Untuk menahan 5 damage Yang mereka memiliki Sprayno dikeluarkan Lihat Rian Satu hit saja Membuat Kian harus hilang Dan bakal Objek di base-nya Menuju ke arah base Dan this is it Masih bisa bertahan Onik Esports Item terakhirnya Game timenya juga sudah Hampir memasuki Menit ke-20an Thalia Sedangkan Dari itemnya Yang kita bisa melihat Damage full Dan Aura Fire Gimana nih Kalau dari Legend Mask Oke Bagaimana coba dipasar tim Fight tapi dahulu Kera mencoba untuk melakukan Katingkan belakang Cewek seperti ditinggal Seorang diri Tak ada yang menemani Gak bisa di cover Diculik begitu saja All commit Flicker telah digunakan Cewek dengan 8 poin terpik off Ini bukan hal yang baik Untuk seorang Belerik Tapi Kabuki Masih tidak butuh memaksa Melakukan clear minion Keyboy tidak boleh terlalu depan Karena Keyboy bakal bisa Di commit asal-asalan Kita tahu Ruby adalah salah satu Natural counter dari seorang Cow itu sendiri Dan dual lane dari tim Aura Fire Mereka Kali ini mendora Berempat Empat jumlah yang kalah Dengan melawan Lima Sedangkan Godiva tahu Di depan sana ada Keyboy yang udah Stand by on position Lihat Para pemain dari tim Aura Sepertinya melakukan Satu buah split post dulu Di arah top lane Untuk Kabuki Supaya dia bisa cepat Untuk cover ke Terjadi kontes Karena kali ini Dari Keiranya Coba untuk di sandwich aja Belum ada 2 F Dragon Tapi ternyata Tendangannya Ke arah yang salah Tidak ada follow up Back up damage Dari teman-teman Keyboy Sementara itu kali ini Justru Keyboy Menjadi Samson Menjadi pilihan Tapi dari Godiva Dia bener-bener Ngincar ke arah Drian Yang arm of end Sudah dipop-pop Tidak ada lagi Tarikan dari seorang Ruby Tapi kali ini Daryoni Hisport Nampaknya mereka langsung berkumpul Untuk menjaga dari arah Backline-nya Jangan sampai seorang Drian Dan juga Sans Terculik oleh teman-teman Dari Aura Fire Dan Lord Diriset lagi Dari kedua belah Tim Ranger Mas Yes Bener banget Kita lihat Dimana Drian Langsung mundur Ke arah belakang Ketika seorang Godiva Komit Ke arah seorang Drian Tapi ternyata Konsil Bisa aja kabuki Kalau salah lewat jalan Itu bisa ditumbangin Oleh seorang Sans Tapi lihat Bakal dipasap CMM jadi pilihan 3 versus 2 Tapi kali-lihat Dapatkan Drian dengan roket Terkularkan Satu bola Meteor Shower Tidak ada Tapi ternyata Itu roket Dari atas Sedangkan Hai Coba ditumbangin Begitu saja Godiva Sekarang Tumaut Sniper diberikan Spray non untuk mundur Dan bahkan Dari tim Aura Fire Kali ini Gak mau Overcomit Mereka di posisi yang tepat Dan bahkan Hai Sudah ngebuka Satu bola komedi putarnya Menuju ke arah depan Keyboy menjadi pilihan Boots Bakal coba dicolek Tapi ternyata Tidak Deadly Magic Dan juga pokok terintam Seorang Sans Sepertinya tidak terlalu ampuh Mendubangkan seorang Godiva Defied lagi-lagi Dipicu oleh seorang Boots Boots berada di garis depan Boots sabar di muka Menuju ke arah belakang Tapi ternyata Liat Keyboynya Masih berada di arah rumut Menjaga posisi Dan Spray donning Meluarkan Immortality Dan Kabuki What a play from Kabuki Backdoor yang dilakukan Menuju ke arah Kabuki Tapi liat The way on tengah-tengah Juga pokok trik Dia tidak masuk Dan Timojik Dan bahkan Kabuki Masang Gak pernah sedap Tidbase Tapi bahkan Dua player dari Aura Harusin Coba ditumbangin Dan masih selama Godiva I'm offended Sekarang belakang Data counter dikeluarkan Witter track Dan jump the deck Jawa di depan sana Dan pangkat This is it Saks ditumbangin Dengan Faisager Yang berkonsisi Cukup bebas Tapi dilakukan Keefors triple kill Dari Bawas si pertahan Hai di depan sana Rian Spray donning dikeluarkan Tapi Faisager Udah gara-gara Black Shoes lagi Liat terpisah Begitu saja Di follow up Keyboy still survive Dan disini One by one situation Rian versus Faisager Dimenangkan oleh Rian dan juga Keeboy Shot on front Rian Dari Aura Fire Cuman nyicil banget Dengan ada yang di biru Dan kali ini Dari Keeiranya Coba untuk memankan Parvel Buffet Tapi sayang sekali Keeira harus mundur Karena disitu Sudah ada Keeboy Yang langsung Meninai pergerakan Dari Keeira Om Mawa Iya Dan ini dia Untuk item buildnya Kita sudah akan mengarah Ke beberapa immortal juga Dimana Butuh banget Di atas menit Godiva sekalipun Dengan item yang sudah Dimiliki oleh Sorgodiva Mereka udah cukup sulit Untuk menumbangin ya Tapi lihat Di sisi lain Keeboy bakal coba Untuk berada di Depan Boots masih mendorong Posisinya 22 menit Sudah dilalui Oleh para pemain Dari tim Mana cara Untuk menumbangkan Secara cepat Raja Repas Oke Lihat Consil telah dibuka Drian yang menjadi pilihan Dan bahkan Drian suka Berkara belakang Keeboy terjata Bakal coba dikommit Rocket telah dikeluarkan Mencabut dan berkabar Duel terlalu dikeluarkan Hype dari pilihan Dan dimensi Dari bersama dengan Spredo Dual Tim yang sudah keluar Kali ini Satu buat shadow kill Drian Bakal coba Wither tocam Tapi ternyata disini Wain of danger Dan bakal cewek Menangkap seorang Kabuki Kabuki hilang Immortal Lintinya pecah Ditembak lagi Tapi lihat Wither Truncheon Gak bisa menyelamatkan Hari yang terlalu baik Untuk seorang Kabuki Sedangkan Keira Mencoba untuk temen Zony ngantar main Dari tim Onik Isporn Sebuah Lentalkan terdikularkan Bisa menghilangkan Seorang cewek Di depan sana Dan bakal disini Semua Wither Truncheon Sudah terbuka Tiga harus hilang Ini pencana Aura Fire Mereka menguiting Dan bakal Kabuki Ditumbangin kali ini Masih bertahan Di line of time Seperti Rasa Dan juga Drian Seperti ini Yang menjadi akhir Dari tim Onik Isporn Di game yang pertama Wawa Wow Sempat unggul Di early Ternyata Aura Fire Mereka ngembalikin Semuanya tadi Dengan team fight Yang sangat rapi Sekali